Tadukan dunia, jadilah pintu Oke Pak Mirsa, jadi hari ini Tim mendapatkan laporan Dari seorang perempuan yang bernama Ibu Ratna Ibu Ratna ingin sekali Mempertemukan Ibu Seruni Besertan Baik Pak Mirsa Sekarang kita sudah ada di rumahnya Ibu Ratna Mudah-mudahan Ibu Ratna ada ya Kita bisa tanya-tanya lagi lanjut Assalamualaikum Ini ada orangnya masih Assalamualaikum Bu Ratna Assalamualaikum Assalamualaikum Itu Bu Ratna ya? Oh iya Di mana? Di depan teras Oh disini aja Oh iya Disini ya Silahkan duduk mas Boleh Assalamualaikum Mirsa Belum kita ngobrol lebih jauh lagi Mbak Ratna ini apa hanya Ibu Uni? Ya jadi Bu Uni itu udah 2 tahun tinggal sama saya Saya tuh dulu ketemu sama Bu Uni itu di Pampi Sampai Jombo Saya kasihan ya sama dia Sendiri terus kayak gitu Jadi yaudah saya bawa pulang aja Tinggal sama saya kebetulan kan juga Saya juga udah gak punya orang tua Dianggap kayak orang tua sendiri Iya betul Dan akhirnya gue baru tau nih Pemirsa Ternyata Ibu Ratna ini yang gue pikir tadi itu Saudaranya Ternyata bukan Belum di Pampi Jombo Ada yang membawa ke Pampi Jombo Atau gimana itu sebelumnya? Ya ceritanya sih Sebelumnya dia tuh kecelakaan ya Kecelakaan Hilang ingatan Dan dia sembuh tuh gak ada yang jemput Jadi sebenernya atas dasar apa nih Mbak Ratna meminta bantuan tim Untuk menemukan Ibu Uni ini dengan anak meser Kan kondisi Ibu Uni sekarang kan lagi hilang ingatan Iya mas Soalnya udah beberapa hari ini Saya dengar Ibu Uni itu Menginggau rituan-rituan itu mbak Rituan ini siapanya? Anaknya Dari mana Mbak Ratna tahu kalau Ibu Uni? Karena saya pernah bertanya kepada Ibu Udi Oh juga pernah bertanya Dan saya juga pernah mencari rumahnya kan Tapi disitu udah terpampang tulisan dijual Tapi ngomong-ngomong Ibu Uni nya dimana? Bisa ngobrol gak kita? Oh dia lagi kerja di rumah tetangga Karena dia apa ya Udah saya larang untuk kerja Tapi dia bilang Saya gak bisa kalau untuk diam di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Iya Mbak Tunggu nih mbak Kenapa Bu Uni? Tunggu di malah hari ini buat di Oh kenapa? Di malah hari ini kenapa Bu? Itu di tudungi nyuri kalu Kita sehari bukan? Ya ampun Tengah-tengah kita ngobrol Tiba-tiba ada ibu-ibu Gak tahu warga sana Masuk teriak-teriak Ngasih tahu ke Ibu Rata Kalau Ibu Uni ini dimarahin sama majikannya Ayo ayo kita ke sana mbak Iya 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 Bu Uni yang kita cari mbak Iya Ayo ayo mbak Jangan bisa kita langsung ke tempat kerja ibu Uni Yuk Lalu misalnya itu gak ada Ibu jangan lancang ya Ibu itu gimana sih? Kamu yang terjaga Oh atuh baru berapa hari ya Oh Tengah-tengah Tengah-tengah Tengah Ibu 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 Bawa kalungnya Ketawa Berarti memang benar ketawa Ketawa Saya gak lihat Bawa tongganya Tapi yang jelas Kalung saya itu gak ada Setelah gue perhatikan Ibu Uni ini kayaknya Emang bener-bener gak nyuri Itu kalung memirsa Karena memang gak ada barang bukti Dan ibu-ibu yang ngerasa Kalungnya dicolong pun Juga gak bisa nunjukin barang bukti Mas ini siapa? Pak ini siapa? Papa ikutlah dulu sama saya sih